Bapak-Ibu sekalian, Pada hari ini, tepatnya tanggal 29 Mei 2023, Saya mencantumkan anniversary 22 tahun Gereja Oikos. Ini historisnya, dan juga secara khusus satu tahun panggilan dan pelayangan Bapak Pendeta Joko Swasti Prabowo dan Ibu Pendeta Dr. Frida. Serta semua pelayan Tuhan di gereja ini. Nah, saya mengajak kita memberi perhatian pada satu kebenaran Alkitab Yang saya temukan satu fokus yang di berjudul moving into the deep level. Biasanya kan begini, moving into the next level. Bagi saya, yang paling-paling utama itu bukan soal the next level. Tapi deep level, level yang dalam. Untuk apa? Next level, tapi dangkal. Dan itu diungkapkan oleh Tuhan di sekitar dengan kalimat, Bertolaklah ke tempat yang dalam. Atau dalam bahasa Jepangnya, Launch out into the deep. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Moving into the deep level. Kita membaca Lukas fasal 5 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, sudah saya siapkan di screen. Boleh juga dilihat pada Alkitab kita masing-masing. Pada satu kali ya, seperti di pantai Danogenesaret, Sedang orang banyak mengerumuni dia, Tidak mendengarkan firman Allah. Bagus ya. Banyak orang mengerumuni dia, Mau dengar firman. Kalau sekarang, mengerumuni pendeta, Supaya diberkati. Tidak dengar firman. Yang kedua, ayat 2 saya. Ia melihat dua perahu di tempat pantai, Nelaya-nelayanya telah turun, Dan sedang membasu jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu, Yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit dari pantai. Artinya agak jauh dari darat. Lalu, duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu. Moving into the deep level. Dan tebarkanlah jalamu. Untuk apa? Menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, Telah sepanjang malam kami bekerja keras, Tapi kami tidak menangkap apa-apa. Yang kami tangkap, Diri kami sendiri. Tidak ada dalam Alkitab, Bapak Ibu. Kalau mau beli, disayang. Tapi karena engkau menyuruhnya, Karena engkau, Bukan karena supaya diberkati, Supaya sukses, Karena engkau, Engkau loh itu. Karena Kristus, Tidak ada alasan lain. Karena hanya kamu, Hanya Kristus, Aku akan menebarkan jala juga. Karena Kristus, Aku mau melayani Tuhan. Karena Kristus adalah, One and only reason. Mari kita berkata, Only Christ. Bukan nanti, Besok, Bukan sekarang. Yes, of course. Only Christ. And only Christ. Apapun mau kotbah, Mengajar, Berdoa, Karena Kristus. Because of Christ. Hanya karena dia. Saya juga mau berpikir begini, Bahwa kalau saya kotbah, Karena undangan, Karena, Karena, Karena yang lain, Itu mohon maaf, Dangkal, Murahan, Dan kampungan. Tapi karena Kristus, Untuk apa capek-capek, Sampai tua, Karena, Karena yang lain. Untuk apa? No, No nilai itu. Enggak ada arti. Nah, Dan setelah mereka melakukannya, Mereka menangkap sejumlah ikan, Sehingga mereka mulai, Sehingga, Sampai mereka mulai, Apa? Jala mereka mulai koyak. Tertutup ini loh. Nah, Biasanya kalau orang suka, Ayat 5 ini, Nangkap ikan, Jumlah besar, Haleluya. Ya, Setinggal, Jala mereka mulai koyak. Sampai, Pengembangan pengertiannya, Lebih dari ayat 5, Daripada ayat sebelumnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Kita, Mengawali dengan satu, Pernyataan saya begini, Masalah yang sering dialami, Oleh gereja, Oleh orang percaya, Oleh pelayan Tuhan, Adalah masalah yang, Ini saya tidak bicara mengenai Kristen, Saya tidak bicara mengenai agama, Saya tidak bicara mengenai organisasi, Tetapi, Orang percaya, Ini orang percaya, Ini orang yang sungguh-sungguh percaya, Tetapi, Masalah yang sama sedunia, Di sedunia, Yaitu kemandekan, Dan kemunduran, Rohani, Ini masalah utama, Kita, Masalah utama saya, Masalah utama saya, Bukan karena, Kurang uang transport, Kurang uang pembiayaan anak-anak, Bukan, Itu memang masalah, But not main problem, Bukan fundamental problem, But my fundamental problem, Atau semua orang percaya, Apa dia pendeta, Pendekar, Sama, Bahaya kemandekan, Kemandekan rohani, Karena, Jabatan, Bersembunyi di balik jabatan, Bersembunyi di balik gelar sarjana, Master, Doktor, Tapi, Ancaman kita, Yaitu, Kita mengalami, Kemandekan rohani, Dan berlanjut pada, Kemunduran rohani, Itulah, Big problem kita, Masalah kemandekan, Dan kemunduran rohani, Adalah masalah yang, Sangat, 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 Sangat mendasar, Dan itu merupakan, Akar dari semua masalah, Masalah sosial, Hubungan suami istri, Masalahnya, Suami rohani, Mengapa mau cerai, Masalahnya rohani, Bukan soal karena, Bapak begini, Mama begitu, Masalahnya, Enggak beres dengan Tuhan, Miskin rohani, Itu problemnya, Mengapa ada masalah etika, Kurang etika, Enggak jujur, Masalah ekonomi juga, Bagi saya, Akar masalah ekonomi, Pinjem-pinjem, Dan bisa kembalikan, Lalu, Besar pasak, Daripada, Tangan, Daripada tiang, Masalah psikis, Gangguan jiwa, Sakit-sakit, Akarnya, Masalah, Kemandekan, Dan kemunduran rohani, Bapak ibu yang dikasih, Dan mengasih Tuhan, Mengapa, Suatu gereja, Seseorang, Seorang pelayan, Seorang Kristen, Mengalami, Mandek, Dan mundur, Dalam hal spiritualitas, Mengapa, Banyak faktor tentu, Tidak bisa menjawab, Karena ini, Banyak, Kemungkinan, Tapi biasanya, Lebih dari dua kemungkinan, Dan diantaranya, Karena mengalami, Kenyamanan, Coba, Buat riset, Dan ini sudah riset, Orang yang, Mengalami, Kemunduran, Kemandekan, Tidak mau, Berdoa lagi, Jam-jam doanya, Merosot, Kenapa, Nyaman, Ada televisi besar, Di rumah, Kemudian, Ada fasilitas-fasilitas, Yang lekseri, Semua, Happy, 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 Sehingga, Jam-jam doa, Memang berkurang, Itu indikatornya, Dia mengalami, Kemrosot, Atau, Kemrosotan rohani, Ya, Karena kenyamanan, Hati-hati dengan kenyamanan, Yang kedua, Karena kelelahan, Terlalu lelah, Lelah psikis, Tekanan-tekanan, Stress, Ya, Pembayaran hutang, Stress, Ya, Kelelahan juga, Kelelahan melayani juga di gereja, Karena gak keseimbang, Besar pengeluaran, Pemasukannya kecil, Baca Alkitab, Setengah jam, Kot, Buat dua jam, Setan ini, Pasti setan, Bagaimana mungkin, Ngomong tentang Tuhan, Dua jam, Diomongin Tuhan, 15 menit, Kan keseitanan itu, Itu kan salah total, Maka gereja yang sehat, Harus menekankan firman, Di luar itu, Gereja sakit, Itu pasti, Dan pastius, Saya dengar, Yang ketiga ini, Kepastiuan, Kejenuhan, Jenuh, Kenapa? Rutinitas, Minggu lagi, Angkat musik lagi, Jemput lagi, Dia lagi orangnya, Jenuh, Why? Why? No vision, Tidak lagi melihat, Di luar tembok, Yang lihat, Tembok begini, 20x20, Bertahun-tahun, 20x20, Kayak penjara, Why? Because we have no eyes, To see, What is the behind, Of the temple of walls, Kita tidak pernah melihat lagi, Masalah, 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 Masya Allah, Masalah, Kenapa? Tembok-tembok itu, Yang membuat kita, Kerdilan, Jenuh sekali, Jenuh sekali, Sama dengan dosen-dosen, Teologi ini, Ada banyak dosen disini, Ya, Ngajar, Masuk karas, Ngajar, Masuk kamar, Ngajar, Masuk toilet, Ngajar, Itu bosan, If you have no eyes, God's eyes, To see, Yang orang tidak bisa lihat, Mari gereja, Kita merayakan tahun-tahun ke depan, Meminta, Tuhan beri mata, Untuk melihat, Yang tidak dilihat oleh banyak gereja, Jangan melihat, Yang gereja lain, Lihat, Untuk apa? Memang Tuhan miskin, Dan tidak kreatif ya, Sehingga fotokopi semua gereja di balik papan ini, Semua di balik papan, Fotokopi semua, Seragam, Bagi saya penghinaan kepada Tuhan, Kenapa? Tuhan kok miskin kreatifitas ya, Why? Sebenarnya karena kita, Tidak memiliki mata, Melihat yang tidak dilihat oleh gereja lain, Sehingga muncul fotokopi gereja, Saya bukan omong kosong, Seorang penulis buku, Christendom Christianity, Philip Ziansking, Dia menyatakan, Makin lama, Makin lama, Gereja sedunia, Mirip semua, Baik ibadahnya, Dulu masih beragam, Ada yang tenang, Saat teduh, Ada yang ribut, Sekarang sama-sama ribut, Kejenuhan, Saya pikir saya pun sedang diancam oleh kenyamanan, Kelelahan, Kejenuhan, Dan yang ketempat, Kehilangan spirit, Karena mungkin gagal, We have no any energy, Why? Because fail, Because fail, 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 Difailkan lah failnya, Dan disimpan, Dan dia ingat, Gagal, 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 Bakar failnya, Bakar failnya, Yang disimpan di fail, Itu fail itu, Ya ngerti, Apa yang ngerti, Atau juga kampus, Di benadu itu ngerti enggak, Ya, Terserah kalian, Ini pendeta stres, Terserah kalian ngerti, Terserah roh kudus, Memperlukan roh kudus, Karena bodoh aja, Pakai-pakai nama roh kudus, Ya, Kehilangan spirit, Hati-hati, Termasuk juga, Kehilangan spirit suami istri, Kehilangan spirit kerja, Banyak, Loyo kerja, Loyo jadi istri, Loyo jadi suami, Kalau Loyo jadi-jadian, Enggak apa-apa, Ya, Lohai, Kenapa begitu, Kenapa kehilangan, Kemungkinan terlalu banyak gagal, Ya, Yang kelima, Mengapa mandek dan mundur, Ini pasti, Pasti, Jatuh dalam dosa, Dan hidup dalam dosa, Pelihara dosa, Sudah biasa, Pelihara babi di belakang rumah, Dia pelihara dosa juga, Enggak mau selesaikan, Tunggu natal, Baru sembeli babinya, Tunggu natal, Baru pengampunan dosa, Kejatuhan dalam dosa, Pasti, Membuat orang mandek, Kenapa, Rasa, Tuhan mau hadapi Tuhan, Enggak berani ngomong, Enggak berani ngomong, Akhirnya, Makin mundur, Makin mundur, Makin berdosa, Ya, Dan yang terakhir, Ini yang paling fatal, Karena, Ketia dan firman, Mengapa orang mandek, Mandek itu stop, Berhenti, No move anymore, Tidak bergerak lagi, Kenapa, Karena tidak lagi, Beroleh firman, Mengapa hamba Tuhan, Jenuh, Akhirnya cari profesi lain, Saya punya keyakinan, Tuhan tidak berfirman, Lagi kepadanya, Saya pikir, Kalau saya sudah, Tidak mendengar firman Tuhan, Lalu saya masih, Menyampaikan firman Tuhan, Penipu terbesar, Kalah itu pesetan, Hamba Tuhan, Pelayan Tuhan, Harus utama, Utamanya, Dengar firman, Bukan memperdengarkan firman, Kalau kita makan sedikit, Dan buang banyak, Tidak ada ilmu medis, Yang menerangkan itu, Kenapa, Makan sedikit, Keluar banyak, Makan lima, Keluar lima, Normal, Ya, Makan sepuluh, Keluar satu, Abnormal juga, Sehat itu loh, Sehat, Itulah sebenarnya, Nah, Yang saya cermati, Kemandekan, Dan kemunduran, Karena ketiadaan firman, Tuhan tidak lagi, Berfirman kepadanya, Wah, Ini akhirnya mandek, Kenapa, Tidak ada lagi, Firman Tuhan, Kenapa, Bapak, Tuhan tidak berfirman, Tidak, Tidak dia bereskan, Nomor lima dia tidak bereskan, Tuhan tidak berfirman, Kenapa, Nomor lima tidak dibereskan, Nomor empat pun tidak dibereskan, Nomor tiga pun tidak dibereskan, Nomor dua tidak dibereskan, Nomor satu pun, Yang dibereskan, Hanya meja makan setelah makan, Dibereskan, Tapi, Akhirnya, Tidak, Dan tidak punya kehausan lagi, Berlutut, Please Lord, Speak to me, When I read the Bible, Please speak to me, Bicara pada saya, Masih ada kehausan tidak, Tuhan bicara pada saya, Please, Karena tidak ada keperluan yang paling-paling utama, Selain Tuhan berbicara, Silakan seorang ayah, Mendanai anaknya studi sampai di England, London University, Biaya, Tapi bapak tidak pernah ngomong, Bagi kamu, Bayar, Bayar sana, Semua ini, Mati kau, Bayar, Bayar, Bagi saya, Sekalipun, Mungkin papa saya kurang, Tapi selain terserah bicara pada saya, Bagi saya, Sekalipun kita banyak kelemahan, Kekurangan, Keterbatasan, Tapi Tuhan selalu berbicara, Kepada saya, Itulah bagi saya, Sesungguhnya, Tidak mungkin mandek, Tidak mungkin mundur, Tuhan bicara, Tuhan ngomong spesial, Stay free, You are my servant, I am sending you, Wherever you go, I am with you, Akan menyandungkan, Sekalipun kita kuat, Ekonomi, Politik, Dan sebagainya, Tapi kalau Tuhan bicara, Kasian sekali, Menurut saya, Manusia yang paling malang di dunia ini, Bukan orang yang tinggal di kota Malang, Tapi manusia yang paling malang, Yaitu, Tanpa firman, Apakah kondisi mandek mundur, Karena kondisi lemah, Atau berbahaya, Atau berdosa, Gini, Kemandekan dan kemunduran, Bukanlah kondisi lemah, Melainkan kondisi yang berbahaya, Dan berdosa, Kita ini, Stug, Non-stug, Ini bahaya, Bahaya sekali, Termasuk, Stagnansi suami istri, Bahaya, Gak ada lagi, Api membara ya, I love you, I love you, Gak ada lagi, I love you, I love you, Kulap-lap kau, Ya, Hilang, Ini bahaya, Kalau suami istri, Sudah tidak ada lagi, Electricity, Waktu sentuh tangannya, Ini, Masih normal, Kalau, Ya, 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 Gak apa, Pakai babi aja gitu, Pegang tangan mama, Kok kayak babi, Ini problem, Stagnan ini, Demikian pula, Kita dengan Tuhan, Kalau, Tuhan tidak merasa, Dengan kota, Biasa, Haleluya, Amen, Baik kok, Tapi, Tidak hancur hati, Tidak, Wow, Lord, Here I am, Lord, Send me, Please, Lord, And thank you, Jadi, Respon pada firman itu, Wah, Hilang, Dapat undian, Hadiah, Ore, Ini dah, Firman Tuhan, Firman kamu, Apa biasa, Hati-hati, Kalau Bapak Ibu, Sudah, Biasa, Dengar, Firman Tuhan, Dengar kotbah, Dan, Tidak ada respon, Ini, Tanda, Tanda, Yang berakar, Kemandekan dalam segala hal itu, Berakar pada kemandekan rohani, Dan Tuhan tidak menghendaki itu, Sesuatu yang Tuhan tidak menghendaki, Adalah, Dosa, Kan, Sesuatu yang Tuhan tidak menghendaki, Tidak, I don't like, I don't want, I will not, Ya, Karena itu Tuhan selalu berfirman, Tuhan selalu berfirman, Ya, Dia mau kita tidak stagnan, Dia mau kita tidak mandek, Dia, Tuhan mau kita tidak mundur, Dia selalu berfirman, Dan, Dia selalu membaharui umatnya, Baharui dengan firmannya, Dengan rohnya, Dan dia selalu mendorong, Maju, Tidak pernah Tuhan kita itu, Udahlah, Aku biarkan kau, Memang pilihanmu hidup itu mundur, Memang undur-undur, Nah, Mari kita perhatikan, Salah satu kasus Tuhan, Salah satu kasus, Tuhan tidak menghendaki, Kemandekan dan kemunduran, Tuhan berkata kepada Simon Petrus, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Dan tebarkanlah jalanmu, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Jangan menjala di tempat yang dangkal, Tapi menjalalah di tempat yang dalam, Kapan? Waktu Tuhan, Tapi kan kan, Nanti kita perhatikan, Tapi kan kami sudah sepanjang malam, Oke, Poin satu, Alasannya, Tuhan tidak menghendaki stagnansi, Atau, Status quo, Atau mandek, Lalu mundur, Tuhan tidak menghendaki gereja, Oikos, Mandek, Hamba Tuhan, Kita semua, Saya, Tuhan, Bukan hanya, Oikos, Semua gerejanya, Tuhan tidak menghendaki, Mandek, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Dan adalah perkataan Tuhan, Seperti murid-muridnya, Yang sedang dalam kepenatan, Kegagalan, Kekecewaan yang dalam, Kenapa? Karena, Mereka telah bekerja keras, Dengan keahlian mereka, Pengalaman mereka sebagai nelayan, Dan bekerja sepanjang malam, Untuk menangkap ikan, Untuk menangkap ikan, Tetapi mereka gagal, Dan tidak mendapat apa-apa, Tidak mendapat apapun, Ayat 5, Bapak-Ibu sekalian, Tuhan tidak menghendaki, Murid-muridnya mengalami stagnansi, Pulang dari kegagalan, Lalu, Terus merenungkan kegagalan, Mari, Bertolak ke tempat yang dalam, Tuhan berfirman, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Mari kita perhatikan, Uraian lebih lanjut, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Terima kasih Bu, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Itu artinya, Tuhan tidak menghendaki kita, Diam, We must move, Moving, Jangan, Terima kasih, Jangan diam, Jangan diam, Tuhan menegur keras, Jemaat Sardis, Dalam wahyu fasal 2, Fasal 3, 2, Yang hampir mati, Ya, Menegurnya, Dan juga Jemaat Sardis, Jemaat Sardis, Yang tidak panas, Tidak dingin, Dalam bahasa Jepang, Suam-suam, Wahyu 3, Ayat 15, Dan 16, Dan Tuhan berkata, Aku akan memuntahkan engkau, Dari mulutku, Karena merasa, Karena mereka merasa, Atau mengaku, Kami kaya, Kami kuat, Kami hebat, Kami gereja yang mantap, Kami gereja yang bercahaya, Di balik papan ini, Kami terdepan, Namun sesungguhnya, Melarat, Miskin, Butah, Dan telanjang, Kenapa? Tidak berkualitas, Hanya besar, Kayak balon, Ringan, Ya, Hanya bergelar doktor, Tapi tidak ada isi, Doa pun, Bingung, Tidak teratur, A, Z, G, H, P, Amin, Bingung, Malikat pun garuk kepala, Ini apa? Tidak berisi, Bapak ibu yang dikasih Tuhan, Banyak gereja, Atau orang percaya, Pelayan Tuhan, Merasa diri hebat, Dengan sejumlah, Referensi, Atau dengan sejumlah, Titel, Sejumlah, Ya, Atribut-atribut, Tapi namun sebenarnya, Miskin, Sakit rohani, Telanjang, Seperti diungkapkan, Jemaat Sardis, Telanjang, Tidak tahu malu, Sebenarnya mereka telanjang, Tapi tidak tahu malu, Sebenarnya mereka itu, Betul-betul menyedihkan, Tapi sombong, Saya bicara begini, Karena saya menulis minimal, Sejumlah buku, Dan membuat riset, Menegaskan tentang, Kesedihan, Gereja-gereja di Indonesia, Sedang mengulangi, Gereja-gereja di Eropa, Saya tidak berbentuk, Tapi ini pasti terjadi, Ada yang, Masih murni, Tapi sedikit, Yang banyak, Hanya organisasinya, Wow, Tempat parkir juga, Mantap, Baru tempat parkir, Gereja loh, Ya, Toiletnya lebih banyak, Daripada jemaat, Karena memang, Teratur sekali loh, Ini saya agak bercanda, Tapi, Maksud saya, Semua tersedia, Di provide, Dan luar biasa, Tetapi, Tuhan ismencari tempat, Dia dimana tuh, Tempatnya Tuhan Yesus, Dimimbar, Hilang, Diganti semua, Dengan kebaikan, Hanya yang, Yang apa, Hal-hal yang sekunder, Tertier, Dan yang primer, Hilang, Bapak Ibu, Itu yang namanya, Telanjang, Tapi, Sama dengan, Ada yang hawa, Ya, Mereka itu, Sebelumnya, Mereka telanjang, Tapi mereka tidak merasa malu, Setelah mereka berdosa, Baru mereka tahu, Mereka berdosa, Mereka telanjang, Mari kita perhatikan, Banyak orang, Ingin menjadi berkualitas, Hidup lebih bagus, Hidup bertanggung jawab, Namun, Tidak mau ke tempat yang dalam, Ya, Banyak, Tempat yang dangkal, Bertolaklah yang, Ketempat yang dalam, Tidak mau studi, Tapi mau berkualitas, Tidak menyesal pikiran, Setan pun bingung, Mau berkualitas, Tapi tidak mau belajar, Setan pun mengaruh kepala, Kok ada ilmu seperti itu, Ya, Tidak mau merintis, Tidak mau berjuang, Tidak mau, Tidak mau, Tidak mau, Tidak mau, Tidak mau, Tidak mau berkualitas, Tidak mau berkualitas, Petas, Ya, Hanya, Berada di kolam yang dangkal, Dan berenang, Coba ya, Orang dewasa, Berenang, Di tempat anak-anak, Ini kan keajaiban, Di akhir tahun, Ya, Kayaknya dia, Padahal dia berbaring, Di atas, Apa, Kolam, Kan lucu gitu loh, Kenapa, Dia tidak mau, Ketempat yang dalam, Yang kedua, Bertolaklah, Ketempat yang dalam, Adalah, Petunjuk Tuhan, Perintah Tuhan, Tantangan yang Tuhan berikan, Menuntun, Langkah kita, Beriman, Penuh ketaatan, Dan penuh penyerahan, Coba perhatikan, Tidak mungkin, Tidak mudah, Bagi saya, Tidak mudah, Bisa memberikan, Mengikuti, Petunjuk Tuhan, Perintah Tuhan, Tantangan Tuhan, Kalau saya begini, Kalau Tuhan, Memberi petunjuk, Perintah, Maka sebenarnya, Perintah Tuhan itu, Hanya mampu, Dilakukan oleh Tuhan, Tidak mungkin kita lakukan, Dia pencipta, Kita ciptaan, Lalu Tuhan memberi, Pencipta, Memberi perintah, Kan standarnya, Kan pencipta, Maka kita tidak mampu, Tapi jangan lupa, Dia memberikan dirinya, Itu Allah pada kita, Itu rohnya, Dan firmannya, Maka jadi, Karena itu orang tanpa roh, Tidak mungkin taat, Tidak mungkin setia, Orang tanpa firman, Apalagi tidak mungkin taat, Dan impoten, Tidak mampu itu, Tidak bisa, Merangkap pun, Tidak bisa, Karena firman, Firman Tuhan, Hanya bisa dilakukan, Oleh roh Tuhan, Pada kita, Maka itu, Orang-orang yang tidak, Taat sebenarnya, Tanda-tanda orang itu, Memang tidak punya roh, Tidak punya roh Tuhan, Nah, Saya katakan, Karena memang, Mengikuti Tuhan, Petunjuk Tuhan, Itu memang sukar sekali, Yang tidak masuk akal, Kenapa? Bertolaklah ke tempat yang dalam, Yang nyuruh di siapa? Bukan nelayan, Tukang kayu, Kan ini ilogik gitu, Tidak rasional gitu, Lu siapa? Anak itu kan kayu kok, Kami ini, Nelayan yang sudah kawakan, Sebelum ada laut, Kami sudah ada, Itu pasti orang kawan, Kau ada yang ngomong, Ya, Kadang-kadang kita, Dalam hidup, Banyak yang, Gak mungkin lah, Impossible lah, Tidak masuk akal, Ya karena akal kita, Tidak bisa kemasukan, Waktunya juga gak tepat, Karena nangkap ikan, Itu malam hari, Itu pagi hari, Dia suruh, Pergilah, Bertolak ke tempat yang dalam, Untuk dan menjalah, Ikan, Karena mungkin, Jadi, Hukum, Hukum alam, Bertentangan, Hukum logika pun, Bertentangan, Hukum apapun, Sains pun bertentangan, Namun Petrus mentah hatinya, Kalau kita hitung-hitungan yang Tuhan, Tuhan ini, Ini rugi saya, Gak bisa lah Tuhan, Bagaimana masa depanku, Bagaimana gak bisa, Kalau kita hanya, Dengan perhitungan, Kasihan sekali kita, Jangan hidup, Oleh karena perhitungan, Tapi hiduplah oleh iman, Yang melampaui perhitungan, Kalau saya memperhatikan, Seorang kampung, Bagaimana bisa, Bisa studi, Bagaimana bisa, Melayani, Ya, Tanpa, Disponsori oleh negara, Ada agama Indonesia, Disponsori oleh negara, Bukan besar-besar biayanya, Bangun rumah ibadah, Gemerlapan, Ya, Karena disponsori oleh negara, Kita ini, Disponsori oleh ibu-ibu, Yang setia berdoa, Dan jual daun pepaya, Di gereja, Di pasar, Seperti seorang ibu, Memberikan, Kepingin, Uang, Tapi hasilnya besar, Daripada andalkan, Kebesaran dunia, Hasilnya nothing, Mari kita, Jangan buat perhitungan, Dengan Tuhan, Dengan standar dunia, Jangan menggunakan standar dunia, Untuk mengukur Tuhan, Buat aku berhasil Tuhan, Kalau aku berhasil menjadi anggota dewan, Saya akan begini dan begitu, Buat-buat transaksi dengan Tuhan, If you give me, I give you, We give you fun, Muncullah, Sabun give, Oke, Nah, Ini, Mari, Penuh Tuhan, Memerlukan ketaatan, Ya, Melampaui segala bentuk pertimbangan, Keterbatasan, Kesulitan kita, Obey saja, Kalau kita hitung-hitung, Memang impossible, Nggak masuk akal, Nggak bisa gitu, Tapi mari kita, Berpikir dengan iman, Melebih, Melampaui semua perhitungan, Saya nggak bisa cerita lah, Tentang kami, Pribadi, Keluarga, Orang kampung, Lalu bagaimana, Bukan menitikarin, Bagaimana melayani, Dalam keterbatasan, Tapi nggak dibatasi, Orang yang hidup berkelimpahan, Penuh keterbatasan, Dan nilainya juga kurang, Cara orang mengalami kemajuan, Menurut teksariah, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Pertama, Mulailah dengan satu, Mengakui keterbatasan, Kami telah bekerja keras, Kami telah bekerja keras, Tapi kami nggak dapat apa-apa, Mengakui ketidakberdayaan, Yang kedua, Mengakui kegagalan, Kami tidak menampak, Apa-apa, Yang ketiga, Mengakui ketuhanan Yesus, Tetapi, Karena engkau, Menyuruhnya, Engkau loh, Karena Tuhan yang suruh, Ya saya tadi malam gagal, Coba berjuang keras, Dengan ilmu saya, Dengan pengalaman saya, Menangkap ikan, Dan sudah sepanjang malam, Dan saya gagal, Tidak dapat apa-apa, Tapi karena engkau yang menyuruhnya, Saya nggak punya karunia melayani, Tapi karena engkau yang menyuruhnya, Jangan beralasan, Saya nggak punya karunia, Dari 12, Satu pun nggak, Itu bodoh, Karena nggak baca Alkitab, Tiap orang percaya, Diberikan karunia oleh Tuhan, Dia bilang, Nggak ada, Lagipula Tuhan bekerja, Melampaui karunia kita, Kalau Tuhan bekerja, Hanya melampaui karunia kita, Dia bukan Tuhan, Ini pentingnya, Tidak seberalasan, Kerjakanlah, Saya dulu paling tidak suka jadi dosen, Pilihan yang kelima, Yang pertama pengkota KKR, Yang kedua misionaris, Yang ketiga pendeta, Yang terakhir guru, Karena saya bukan tampang guru, Nggak punya modal guru, Tapi itu yang Tuhan pimpin, Sampai kelima bertahun, Tahan sampai 30 tahunan, Di dunia pendidikan, Kenapa? Melampaui, Kesadaran saya, Melampaui kesiapan saya, Dan Tuhan siapkan, Ada cerita yang begini, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Bukan soal perahu, Bukan soal air, Bukan soal ikan, Bukan soal pekerjaan, Apa sih? Kan kita tidak mengulangi, Ayo, Bu Frida, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Dalam apa? Dalam berita, Dalam kandang, Dalam apa? Lebih daripada itu, Yaitu, Ketaatan, Ketaatan, Yang kedua, Kesadaran, Ya kami tahu, Kami tidak mampu, Sadar gitu loh, Dan, Pengakuan, Atas ketidakberatan, Dan serta, Pengakuan, Atas ketuhanan, Yesus Kristus, Inilah, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Itu, Pada hakikatnya, Tuhan, Mengharapkan, Ketaatan kita, Dan, Kesadaran kita, Lalu, Pengakuan kita, Ya aku tidak apa-apa Tuhan, Aku bukan siapa-siapa, Aku juga, Biapun sudah sekolah, Tapi, Tidak bisa diandalkan itu, Engkau lah, Karena Tuhan, Mari dalam ulang tahun, Yang pertama, Dan yang kedua-dua, Semuanya, Ambil keputusan, Semuanya, Karena Tuhan, Kalau bukan karena Tuhan, Kesia-sia, Capek-capek, Lalu menating, Mari kita, Semuanya, Karena Tuhan, Memenyiapkan, Alat musik, Dekorasi, Karena Tuhan, Ya, Engkak dipedulikan, Karena Tuhan, Engkak peduli, Tapi, Tadi siang kan, Ada es, Ice, Ada, Ada kiriman es, Tapi di balik es itu peduli, Bukan soal esnya, Es kan bisa meleleh, Tapi kasih kan, Engkak meleleh, Membuat orang meleleh, Kasih itu, Membuat orang meleleh, Nah, Yang ketiga, Bertolalah ke tempat yang dalam, Adalah, Tantangan untuk mengalami kemajuan, Namun, Disertai risiko, Bertolalah ke tempat yang dalam, Ada risiko, Dalam, Secara harafi, Ya kan lautnya itu kan, Dimana, Ikan-ikan berkualitas, Ya tempat yang dalam, Laut bandar, Kan laut yang paling dalam di Indonesia, Dan memang orang Ambon, Orang ikan, Artinya, Hidup bergaul dengan ikan, Dan ikan suka dengan orang Ambon, Kenapa? Karena lautnya dalam gitu loh, Tapi kalau dangkal, Jangankan, Jangankan, Mana ada lele, Tidak tertarik juga, Nah, Ini, 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 Harafianya ya, Harafia, Setelah gagal, Sekalipun, Bekerja keras, Sepanjang malam, Yes mengajak murid-muridnya, Yang gagal tersebut, Ketempat yang dalam, Ketempat yang menurut, Analis saya, Quality, Banyak ikan, Yang besar, Dan berkualitas, Bukan deho, Ikan yang berharga itu, Di tempat yang dalam, Ajakan berkualitas ini, Bukanlah tanpa risiko, Tempat yang dalam, Di satu sisi, Tempat banyak ikan, Ya, Namun di sisi lain, Tempat itu, Tempat yang berisiko, Karena, Risiko kurang oksigen, Tenggelam, Hilang, Terbawa arus, Bintang laut yang buas, Berisiko, Setiap kemajuan, Bukan tidak mungkin, Tanpa risiko, Tidak ada kemajuan, Tanpa perjuangan, Dan tanpa risiko, Itu prinsip yang kita perlu oleh disini, Gereja, Memaju, Pasti berisiko, Banyak risiko, Banyak risiko, Termasuk sebagai hamba Tuhan, Semua jemaat terlibat, Dalam pekerjaan Tuhan, Dalam pelayan, Pasti ada risiko, Tapi Tuhan kita bukan buta, Kita menanggung risiko, Dan dia biarkan, Tidak mungkin, Itu Tuhan, Tuhanmu, Bukan Tuhan Alkitab, Empat, Tuhan terlebih dahulu, Memberi, Membekali murid-muridnya, Lalu Tuhan Yesus mengajar, Banyak orang, Setelah itu, Baru Tuhan Yesus, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Nah disini, Yesus mengajar murid-muridnya, Lalu menyuruh mereka bertolak ke tempat yang dalam, Apa artinya, Tuhan sudah menyampaikan, Kenapa, Karena fokus pengajaran Tuhan Yesus, Bukan pada banyak orang, Para ahli kita pun mengatakan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Itu adalah, Pemuridan Tuhan Yesus, Kepada murid-murid, Dari awal pemanggilan, Sampai pengutusan, Itu proses discipleship, Pemuridan, Jadi pengajaran Tuhan, Pada banyak orang, Fokusnya murid-murid, Kodba Isri Bukit pun, Fokusnya murid-murid, Ini pun, Tuhan Yesus sudah menyiapkan mereka, Dan pengajaran, Baru bertolaklah ke tempat yang dalam, Tuhan, Ini penting ya, Kita perlu betul-betul belajar di gereja ini, Baru diutus, Bagi saya itu penipu, Kalau mengutus orang yang tidak belajar, Harus dipersiapkan sungguh-sungguh, Sudah belajar pun, Masih terbatas, Apalagi yang tidak belajar, Tuhan sudah persiapkan, Karena bertolaklah ke tempat yang dalam, Tapi sebelumnya, Dia sudah mengajar, Tentang kingdom of God, Tentang iman, Tentang beriman, Pada firmannya, Baru ya, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Firman Allah mendahului tindakan, Firman Allah mendahului action, Firman Allah mendahului pengutusan, Bukan pergi tanpa firman, Sudah benaran sehat, Memulai gereja dengan, Memperketat pengajaran, Makin dekat dengan firman, Dengan Alkitab, Makin jauh dengan dunia, Dan makin dipakai Tuhan, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Kelima, Tempat yang dalam itu, Bukan hanya soal dalam, Tapi ternyata tujuan Tuhan disana, Kalau dalam, Untuk apa dalam, Tapi ada tujuan, Kenapa? Firman Tuhan, Jangan takut mulai sekarang, Engkau akan menjalah manusia, Oh kesana toh, Tuhan tidak berhenti pada pencapaian, Penangkapan ikan yang banyak, Tetapi Tuhan berlanjut pada, Goals, Yaitu, Menjadikan, Petrus, Sebagai penjalah, Manusia, Di dunia, Ini poinnya, Jadi bukan soal, Kita makin dalam, Dalam apa, Tidak, Tetapi ternyata, Lebih ke tujuan Tuhan, Pebisnis ikan, Menjadi pebisnis manusia, Jarangnya terdengar, Bukan jual-jual manusia, Ya, Dulu dia berorientasi pada, Hal-hal yang tidak, Menjadi urusan Tuhan, Saya langsung, Ikan itu tidak diurus Tuhan, Saya langsung, Tapi diurus oleh manusia, Tapi manusia, Diurus Tuhan, Saya langsung, Dan kita dilibatkan Tuhan, Dengan spesial ini, Mengurus yang diurus Tuhan, Sehingga tidak kurus, Mengurus yang diurus Tuhan, Saya langsung, Inilah tugas pelayanan gereja, Di tengah segeruni ini, Tidak hanya berhenti pada, Diberkati secara materikan, Nangkap ikan banyak, Ya, Bukan ikat, Ikan, Lebih lagi menjadi saluran berkat, Bagi keselamatan manusia, Di dunia ini, Sebagai penjala manusia, Ada catatan saya begini, Kalau ditanya, Apa tujuan Tuhan, Membuat orang Kristen menjadi berkati, Apa tujuan Tuhan, Menjadikan orang Kristen kaya, Pandai, Sarjana, Master, Doktor, Apa tujuan Tuhan, Mengangkat seorang menjadi pejabat tinggi, Hanya ikan, Hanya ikan, Sorry, Saya menjadi rektur bank BCA, Hanya ikan, Itu ikan, Tapi apa gitu loh, Apa, Direktur bank BCA, Apa, Jangan hanya menjala uang orang, Tapi menjala orang yang punya uang, Wah itu artinya, Tujuan dan kemajuan oikos, Adalah demi menjala manusia, Bukan hanya oikos sebenarnya, Saya pun, Kalau saya hanya menjala, Jabatan, Menjala ilmu, Menjala ketengaran, Menjala apa saja, Bagi saya itu, Mohon maaf, Orang ateis pun menjala itu, Tapi apa yang orang ateis tidak bisa buat, Menjala manusia, Dan, Itu merupakan tujuan tertinggi, Setiap orang percaya, Tujuan tertinggi gereja, Adalah, Menjadi penjala manusia, Jangkau jiwa, Menangkan mereka, Menangkan mereka yang, Yang kalah, Karena LGBT, Saya belak-belakan, Terserah orang muka tengah awal, Yang kalah, Karena penyakit, Dan gangguan LGBT, Saya sudah bicara begini, Karena saya sudah tulis buku, Yang belum ada seorang punya pembanta, Tentu lagi gender, Kita dunia ini, Makin sinting, Benar, Makin sinting, Belum lagi dengan kesintingan, Para pejabat, Para pejabat, Pencuri-pencuri uang rakyat, Hampir tiap minggu, Maling kundang, Maling lagi, Pejabat pemerintah, Main sinting, Marah, Hei anak bangsa, Harus marah, Jangan, Sudah, Sudah nonton, Atau sudah kebal ya, Karena tiap hari ada maling-maling, Anggota Dewanya, Sudah kebal, Kalau saya tidak, Saya marah, Tuhan, Kenapa pejabat ini semua, Bertopeng-topeng, Muka manis, Tapi, Perampau, Kalau mencuri, Harus marah, Dan kita berdoa, Dan kemarahan rohani, Harus begitu, Tuhan, Banyak orang susah di Indonesia, Karena banyak maling, Tapi Tuhan, Laku, Enggakmu yang jadi, Enggak bisa serebut, Tuhan, Ini sedang dikuasai setan, Ya, Sudah dikuasai, Gereja bertanggung jawab untuk itu, Termasuk menyuarakan, Saya tidak peduli, Menyuarakan dalam tulisan, Surat kabar, Dan sebagainya, Nah, Selain tujuan tertinggi, Ternyata, Menjalah manusia, Adalah kualitas tertinggi, Ya, Ini, Hikmat, Tidak hanya, Bahwa menjalah manusia, Melayani Tuhan, Bukan hanya tujuan tertinggi, Ternyata, Kualitas manusia tertinggi, Telah hanya, Direktur, General, Kolonel, Ikan, Semua itu, Ikan-ikan yang dimakan, Oleh orang menado, Rambut, Ikan, Tapi, Kalau dia, Menjadi general, Menjadi kolonel, Menjadi guru, Menjadi apa pun, Menjadi hakim, Demi menjalah manusia, Kualitasnya tertinggi, Dan tujuan tertinggi, Telah hanya, Jadi, Jadi-jadian, Jadi kepala daerah, Itu, Mohon maaf ya, Lagipula kan, Sogok-sogok juga kok, Gak murni, Apalagi sekarang, Orang jadi profesor, Terlalu banyak, Bohong-bohong, Kita sudah tahun, Urus-urus, Gak tembus-tembus, Karena menang, Mau bayar, Saya sejak tahun 2012, Mengajukan ke profesor, Sampai sekarang, Berkasah hilang, Di pemerintah, Mana? Gak ada lagi, Kenapa? Karena ada seorang ya, Rusak, Negara kita rusak, Pendeta kalau gak sedih, Dengan negara yang rusak, Bukan pendeta, Pendekar, Kenapa? Kan, Melihat dosa, Kebobrokan, Masa tidurnya, Sayang tidak tidurnya, Ya, Bertempatan kami, Ditempatkan di satu tempat yang gak tinggi, Kalau saya, Tuhan di tengah jam, Satu malam, Kayak, Pokoknya gak tau orang gangguan, Jiwa kayak, Jam satu malam, Jam dua, Saya bangun, Kok saya ada di Indonesia, Yang begini, Si Tuhan, Lalu saya hanya diam, Kak, Ya, Saya memang butuh rakyat, Tapi kan, Saya benci dosa, Saya benci kebohongan, Saya benci ketidakadilan, Masa diam? Minggu depannya, Saya diundang oleh pemerintah, Oh ini jawaban doa, Diundang ke Bogor, Untuk bicara aning, Oh ini, Itu loh, Harus, 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 Jangan hanya berhenti menangkap ikan, Melainkan, Tangkaplah, Yang makan ikan, Tangkaplah yang makan ikan, Ternyata anjing juga makan ikan, Menangkap manusia, Caranya apa? Penginjilan, Kualitas gereja, Adalah penginjilan, Gereja yang tidak menginjili, Tak berkualitas, Hanya ikan, Hanya ikan, Tapi kalau menjalah, Manusia, Dengan cara apa? Menginjili, Berita kan injil, Kan ada lagu, Bangsa-bangsa 4 ribu, Rebut bangsa, Cara rebut apa? Doa dan penginjilan, Jangan hanya nyanyi, Jangan terus, Saya pikir, Jangan lagi dapatkan dia, Orang gila sedikit, Gila sedikit yang lebih banyak, Itu banyak, Gila bagus, Kalau saya lebih banyak gila sungguh-sungguh, Daripada gila sedikit, Gila sungguh-sungguh jarang membunuh orang, Gila setengah mati, Setengah gila, Itu bahaya, Ada kesalahan sendiri, Sedikit, Nah, Poin saya demikian, Bagaimana caranya menjadi, Gereja berkualitas, Atau hamba Tuhan berkualitas, Penginjilan, Adalah, Tugas utama, Dan pertama dia, Gereja, Menjangkau yang hilang, Banyak di sekitar kita, Menjangkau yang hilang, Dan itulah, Bertolak ke tempat yang dalam, Bukan soal dapat ikan, Tapi dapat penugasan Tuhan, Yaitu, Menjalah, Manusia, Penutup, Saya baca ya, Bertolak dari tempat yang dalam, Bukanlah dalam arti harafiyah, Bagian danau yang dalam, Sungai yang dalam, Atau sungur yang dalam, Bukan, Melainkan, Ikutlah petunjuk Tuhan, Keluarlah dari kemandekan, Jangan hanya berhenti, Pada menjala ikan, Tapi menjala manusia, Dalam pengertian, Berpikirlah, Dan bertindaklah, Lebih daripada ikan, Berpikirlah, Dan hiduplah, Lebih daripada jala, Berpikirlah, Dan bertindaklah, Lebih daripada jabatan, Yang terhormat, Di maut-mahusia, Yang kedua, Tuhan tidak mengendaki, Keadaan stagnan, Tanpa kemajuan, Harus maju, Harus maju, Tapi jangan hanya, Kemajuan ikan, Melainkan kemajuan, Yang melampau ikan, Kalau hanya, Maju pangkat, Maju penerimaan, Maju ikan, Tapi kalau melampau, Kalaupun kita maju, Dapat banyak ikan, Demi penginjilan, Demi tujuan tertinggi, Apabila Allah mengizinkan kita, Mengalami kegagalan, Pasti ia memiliki, Maksud dan tujuan, Yang lebih dari itu, Yaitu, Bukan hanya, Membuat kita lebih maju, Melainkan, Mencapai tujuan, Kenapa? Saya punya pertanyaan, Banyak orang berhasil, Namun tidak mencapai tujuan, Oh berhasil, Perihara anak, Berhasil, Tapi tujuan tidak tercapai, Tujuan Tuhan loh, Bukan tujuan keluarga, Bukan tujuan pribadi saya, Kalau kita hanya hidup, Sejauh tujuan saya, Saya manusia gagal, Tapi kalau saya hidup, Mencapai tujuan Tuhan, Itulah, Karena kita pencipta, Pencipta kita yang, Punya tujuan kita, Ya, Yang keempat, Alam menghendaki kemajuan, Ia tidak pernah, Membiarkan orang, Berhenti, Pada kegagalan, Kemunturan, Kemajuan, Adalah demi, Tujuan yang saya sebut tadi, Tujuan Tuhan, Yang memberikan rohnya, Karena itu, Kuperingatan engkau, Untuk mengobarkan, Karunia Allah, Yang ada padamu, Tuhan mau kita maju, Dalam, Dalam hal, Pekerjaan Tuhan, Kenapa? Karena Allah, Memberikan perintah rohnya, Dia mengobarkan, Karunia untuk maju, Kemampuan, Talent, Sebagainya, Orang yang tidak mau maju, Adalah orang yang gagal, Orang yang tidak mau belajar, Orang yang merencanakan gagal, Karena, Dengan demikian, Dia membatasi, Tuhan tidak mau pakai, Aku tidak mau pakai Tuhan, Aku tidak mau dipakai Tuhan, Karena aku tidak mau belajar, Semua kita, Apakah harus ambil sarjana, Master, Tidak harus, Tapi belajar, Hidup manusia belajar, Kalau tidak belajar, Bukan manusia, Anjing, Kepinat sangka tanpa belajar, Dia kan hanya, Pengulangan-pengulangan, Tidak ada, My dog is learning, Now, Sedang belajar, Belajar makan, Tidak ada yang bingung datang belajar, Yang belajar itu manusia, Maka yang manusia tidak belajar, Siapa? Terakhir, Launch out into the deep, Artinya move to the next level, Atau to the deep level, Makin hari, Makin maju dalam pekerjaan Tuhan, Makin berkualitas, Bukan supaya sukses, Tapi makin maju, Makin dalam, Makin maju, Demi kemajuan, Injil, Yesus, Kristus, Ini harus, Menjadi tujuan kita, Kalau kemajuan kita, Hanya kemajuan, Ekonomi, Kemajuan pengaruh, Politis, Pengaruh, Kemajuan budaya, Makin, Makin menjadi orang menado, Makin menjadi orang ambon, Karena berbudaya ambon, Berbudaya menado, Makin manis, Menadonis, Bukan manasho, Makin manadonis, Ya oke, Wajar, Tapi itu alami, Tapi harus melampaui itu, Demi kemajuan, Injil, Yesus, Kristus, Terpujilah Tuhan, Amin, Terpujilah Tuhan,